Oke, hari ini kita akan baca tentang ide pokok dan kalimat utama. Namun sebelumnya usaha ingin review kembali materi yang pekan kemarin tentang globalisasi. Coba ada yang bisa menjelaskan di sini apa sih globalisasi menurut kalian. Menurut kalian globalisasi itu apa ya? Globalisasi menurut kalian apa ya? Proses integrasi tetap show backup. Oke, proses integrasi apa-apa? Proses integrasi internasional. Proses integrasi internasional. Terima kasih, Safa. Oke, ada yang punya jawaban yang lain, boleh? Ada? Dari kata global. Global itu dari kata dunia. E-session, itu sebuah proses. E-session, proses kalau globalisasi. Kalau di Indonesia kan jadi globalisasi. Itu adalah proses untuk mendunia. Proses mendunia. Jadi dunia itu sudah tidak jauh lagi. Dulu orang yang makan pizza, makan spaghetti, itu hanya orang-orang yang berduit dan orang-orang kaya. Dulu tidak pernah makan kaya gitu. Sudah kalau ada temannya Ustazah ngomong masalah pizza, pizza, itu kan makanan Itali, itu kan mahal sekali. Sudah hanya bisa begitu dulu ya. Tidak banyak orang yang bisa beli pizza. Karena yang jualan juga harus sedikit. Dan mahal banget begitu ya. Sekarang banyak sekali orang jualan pizza. Bahkan tetangga kita mungkin ada yang sudah sering jualan pizza. Seperti itu. Karena proses mendunia. Jadi pizza itu mendunia. Sama. Terus apa yang bisa kita banggakan dari Indonesia? Apa yang bisa kita buat Indonesia itu menjadi mendunia juga? Dan sisi apa? Makanannya. Misalnya rawon. Bagaimana caranya rawon itu mendunia? Nah, Anggun. Anggun barangkali pintar bikin rawon. Bagaimana caranya rawon itu disukai oleh orang-orang Eropa? Tradisi. Oke. Baik. Kita sekarang berada di lagi, Anggun. Suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Oke. Thank you, Anggun. Sekejap. Oke. Sudah melengkapi semuanya ya. Hari ini kita fokus kepada pembelajaran kita. Sebentar ya. Oke. Ide pokok dan kalimat utama. Oke. Ada yang sudah tahu ide pokok sama kalimat utama? Boleh menyampaikan secara lisan? Boleh ditulis. Silahkan. Apa itu ide pokok? Oke. Via Raisen. Silahkan Pak Via. Oke ya, silahkan. Kalimat utama. Halo. Kok itu kayak kalimat yang dijelaskan? Ustazah kok enggak di sini? Iya, angkat tangan. Ide pokok adalah? Kalimat pokok itu kayak kalimat yang dijelaskan di kalimat berikutnya. Oke. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Thank you so much. Terima kasih. Mbak Salfa. Oke, Mbak Salfa. Iya, pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Oke, luar biasa. Saya tak senang ya kelas 6B ini. Banyak yang artis untuk ngomong. Sepede aja enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Oke. Bucap. Anggun, angkat tangan. Silahkan. Halo, halo, halo. Suaranya kecil saja. Suaranya kecil saja. Oke, sebuah pokok pembahasan dalam sebuah kalimat. Ini suara apa ya? Ini tidak tahu. Ini suara. Oke, saya temin ol ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Luar biasa. Ide pokok. Nah, Naila menjawab. Biasa dinamakan sebagai gagasan utama. Good job. Thank you. Semuanya jawaban kalian. Tidak ada yang salah. Kita yang masih bingung ide pokok. Nah, ini ya ide pokok ya. Kita bahas bersama-sama. Ide pokok adalah suatu gagasan. Yang menjadi dasar sebuah paragraf. Atau bisa juga sebagai inti dari sebuah paragraf. Bisa nampak di sini kan? Bisa nampak di sini kan? Bisa nampak, usah ada. Oke. Ide pokok juga bisa diartikan sebagai tema yang dibicarakan pada setiap paragraf. Jadi pada paragraf itu, tunggu. Tentang apa sih? Paragraf ini tentang apa sih intinya? Oh, ini. Itu namanya ide pokok. Nah, nama lain dari ide pokok. Tadi itu sudah ada yang menyebutkan ya. Gagasan pokok. Sama dengan ide pokok. Gagasan utama. Pikiran pokok. Pikiran utama. Ini sama ya. Ini si kembar. Bukan si kembar. Ini orang yang sama. Namanya sama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan gagasan utama dari paragraf di atas. Oh, itu ya ide pokok. Sudah. Ibaratnya salva. Salfa itu namanya salva, edina, aprilia, putri. Salfa bisa dipanggil salva. Bisa dipanggil edina. Bisa dipanggil aprilia. Bisa dipanggil putri. Sama seperti itu ya. Letak ide pokok itu bisa di mana saja. Di awal, tengah, atau akhir sebuah paragraf. Dan kalimat utama. Nah, ini bedanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Jadi kalimat ini mengandung ide pokok. Mulai dari... Harus lengkap. Nah, ini juga kalimat utama. Maka dia harus lengkap kalimatnya. Oke, contoh. Oke, banyak sekali yang diambil ustadanya. Ting, 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 ting. Kita baca dulu paragraf pertama. Ustada ingin minta yang baca adalah... Yusuf. Mana Yusuf? Yusuf? Halo? Ada Yusuf? Ada Yusuf? Gak ada. Loh, hilang. Tidak ada, saya ada. Tadi ada. Ini ada. Oh, ada, saya ada. Ada, saya ada. Luki KMJ. Ada, saya ada. Cuma namanya Luki KMJ. Luki KMJ. Iya, makanya kok gak nyaut. Wah, ini. Oke, ustadah ingin yang baca laki-laki. Ahsan, Ahsan. Oke, Ahsan dibaca, Ahsan kalimatnya. Paragrafnya. Paragraf yang ini, yang di atas. Banjir ini loh. Banjir sampai banjir. Banjir telah menjadi hal yang lumrah di ibu kota Jakarta. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor. Penyebab pertama adalah tidak berfungsinya sungai atau saluran-saluran irigasi dengan baik. Penyebab kedua adalah sulitnya pendangkalan sungai dan proses normalisasi sungai. Penyebab ketiga adalah kurang pedulinya baik warga maupun para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya, membuang sampah dan limbah ke sungai. Penyebab terakhir adalah pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah kesulitan untuk menyerap air. Sehingga pepohonan hijau pun berkurang. Sehingga mengganggu keseimbangan alam yang menyebabkan menjadi banjir. Oke. Ini paragraf ini tentang apa? Kalau menurut Ahsan. Banjir. Banjir. Apakah banjir saja bisa dilengkapi enggak? Kalau banjir itu berarti isinya tentang banjir semua. Banjir di ibu kota. Banjir di ibu kota. Ada yang bisa melengkapi banjir di ibu kota saja. Apakah ada yang bisa melengkapi? Di ibu kota Jakarta. Kalau banjir di ibu kota Jakarta, maka paragrafnya ini akan bercerita tentang bagaimana banjir itu di Jakarta. Tapi yang dilihat di paragraf ini kita, yang dibicarakan adalah apa? Banjir telah menjadi hal yang lumrah di ibu kota Jakarta. Oke. Apa yang dibicarakan ini? Apakah di sini menceritakan akibat dari banjir? Apakah ini menceritakan penyebab dari banjir? Atau apakah ini menceritakan bagaimana banjir itu di Jakarta? Penyebab terjadinya banjir. Oke. Penyebab terjadinya banjir. Maka ide pokoknya apa? Ide pokok. Ide pokoknya adalah? Ide pokok. Ide pokoknya ya penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir. Karena apa itu? Itu namanya ide pokok. Jadi penyebab terjadinya banjir di ibu kota. Itulah ide pokoknya dari paragraf ini. Nah ini. Ide pokok paragraf tentang penyebab banjir di Jakarta. Ide pokok ini terletak di kalimat pertama. Nah kalimat pertama inilah yang menjadi ide pokoknya. Jadi kalimat yang mengandung ide pokok inilah yang namanya sebagai kalimat utama. Sampai di sini paham? Paham. Paham? Next. Berikutnya. Contoh berikutnya. Pustada ingin yang membaca adalah? Dea. Ada yang namanya Dea? Tidak nyaut? Tidak nyaut? Tidak nyaut, Dea? Aduh. Kalau tidak nyaut bisa dianggap ini ya. Kalau tidak ada respon berarti bisa dianggap bolos. Alfa. Oke. Mana Dea? Ya sudah. Oke. Oh cukup lama responnya. Oke Dea silahkan dibaca fokus sopir sampai tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Silahkan dibaca. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan memengaruhi laju kendaraan dan buka tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali. Penggunanya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Oke. Terima kasih, Mbak Dea. Mbak Dea, ini paragraf ini tentang apa? Tentang sopir. Sopir. Apakah sopir saja yang dibahas di sini? Sopir harus melihat ke kaca depan. Sama kaca. Oke. Sopir melihat ke kaca depan. Jawabannya siapa tadi? Oke. Hamam. Hamam. Kalau Mbak Dea gimana? Mbak Dea gimana? Mbak Dea gimana? Mbak Dea gimana? Mbak Dea gimana Mbak Dea? Mbak Dea gimana Mbak Dea? Sopir? Sopir melihat ke kaca depan. Gitu Mbak Dea. Punya jawaban lain Mbak Dea? Iya, kira-kira. Apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Enggak. 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 Sopir yang harus melihat ke kaca depan. Nah, bisa dilengkapi dengan tugas utama sopir dalam kendaraan. Itu paragraf apa ide pokoknya. Kalimat utamanya yang mana yang menunjukkan ide pokok itu? Nah, kalimat utamanya yang menunjukkan ide pokok itu adalah yang ini. Nah, fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan. Melalui kaca depan. Bukan dari kaca spion. Ini kalimat utamanya. Maka kalimat utama itu harus lengkap menulisnya. Seret. Tapi kalau ide pokok itu diambil intinya dari kalimat utama. Nah, tugas utama sopir adalah melihat ke kaca depan. Ini ide pokoknya. Bingung enggak? Terus ide pokok di halaman berapa? Kok di halaman berapa? Enggak ada di halaman, ada di handout. Itu ya. Nah, sama seperti ini. Nah. Oke, banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Kita bacakan di sini ya. Banyak manfaat. Barang-barang salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Oke, manfaat pertama. Barang-barang kerasinan tangan hasil darur ulang bisa kita jual? Jual. Untuk menjadi kegiatan yang bermanfaat? Tiga. Bisa didaur ulang oleh anak-anak? Oke. Kemudian cara mendaur ulang? Nah, berarti paragraf ini bercerita tentang apa? Manfaat daur ulang. Oke. Manfaat dari daur ulang barang bekas. Nah, itulah ide pokoknya. Kalimat utamanya ada di mana? Banyak. Nah, ini dia kalimat utamanya. Yang karena dia, kalimat ini mengambung ide pokok. Usada, apakah yang ini kalimat utamanya yang Usada kasih biru-biru ini? Bukan. Ini adalah kalimat penjelas. Banyak manfaat dari kegiatan yang baru ulang barang bekas. Nah, itu sudah kalimat utamanya. Seharusnya mendekatkan pendapatan. Ini kalimat penjelas. Bisa kita jual. Ini penjelasan lagi. Bisa untuk kegiatan yang bermanfaat. Itu penjelasan lagi. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Sepertinya butuh latihan ya. Dan kita akan berkelompok bersama-sama. Oke. Nanti kita akan, Usada akan bagi menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok besar melalui break out room. Silahkan berdiskusi. Menentukan ide pokok dan kalimat utama dari paragraf globalisasi. Kelompok satu menentukan paragraf satu. Ini Usada-Usada kasih satu, dua, tiga ya. Kelompok satu berarti paragraf satu. Tentukan ide pokok dan kalimat utamanya. Kelompok dua berarti paragraf kedua. Ide pokok dan kalimat utamanya. Kelompok tiga pun juga seperti itu. Ide pokok dan kalimat utamanya. Ini sudah ada. Sudah Usada kasih klunya. Paragraf satu ide pokoknya ini. Ini kalimat utamanya yang mana? Paragraf dua. Kalimat utamanya ini. Ide pokoknya apa? Tiga. Kelompok tiga. Atau ide pokoknya apa? Kalimat utamanya mana? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Oke. Saya terbagi kelompoknya. Sambil Usada cek kehadiran nanti ya. Oke. Break out room. Jadi kalau kalian ikut Zoom, kalian tahu penjelasannya. Kalau kalian enggak ikut Zoom, kalian enggak tahu penjelasannya. Jadi emang-emang ya. Sebelum masuk nanti ada Remedy ya. Dua pekan lagi akan ada Remedy. Atau mungkin pekan depan ya Remedy. Usada akan umumkan Remedy. Dan yang namanya Remedy nanti mengerjakan soal Remedy ya. Yang Remedy dari kelas 6B ada empat. Yang pertama adalah Inan. Inan enggak hadir juga ya. Ini ya. Inan enggak pernah hadir ini. Ini Inan ini. Terus Izan S. Enggak hadir. Izan S juga enggak hadir. Yusuf Ahsan. Ini nilainya masih kurang angkat mas nilainya ya. Masih kurang. Harus diangkat lagi nilainya ya. Padahal rajin ikut padahal ya. Rajin ikut. Tapi nilainya usada sudah nambah lagi. Jadi ada anak-anak yang nilainya itu kurang. Tapi karena rajin dan tugasnya benar. Maka di up jadi usada dan enggak jadi Remedy. Tapi ada juga yang sudah nilainya ditambah. Tapi masih Remedy ya. Enggak apa-apa. Berarti harus bajar lagi ya. Kemudian Ahsan. Ahsan ini nilainya kurang 5 poin aja. Masih 75 nilai akhirnya ya. Ahsan. Apa ya? Semangat ya Ahsan. Ya. Ustazah. Sofie A. Sofie A juga nilainya masih 70. Nilai akhirnya ya. Oke. Saya akan trip out. Oke. Send otomut. Oke. Silahkan join room kalian masing-masing. Join room kalian masing-masing. Silahkan diskusi dengan kelompok kalian. 10 menitnya. 10 menit ya. ini ini Silahkan join Us, aku pakai dua akun Oke Berarti ini akunnya yang disini Enggak bisa join ya Berarti hanya satu akun yang join ya Oh tapi beda kelompok Oh ya sudah Yang satu biar tetap disini aja Yang satunya enggak usah ikut ke join ya Enggak usah ikut join ya Oke Hand outnya loh ya Hand outnya Boleh share screen tau sudah Boleh, boleh banget Silahkan Boleh share screen Ini boleh share screen Boleh buka hand out yang ada di ular Ini kelompok satu kan Berarti menentukan paragraf Nanti kalau ada yang enggak bersuara sama sekali Dicatet ya namanya ya Jadi ada Saya akan cari yang enggak aktif sama yang enggak aktif Ada yang kayak ketua gitu Ya nanti ada yang menjelaskan ya Nanti ada yang menjelaskan ya Assalamualaikum 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 Sudah bisa? Tahu yang dikerjakan apa? Ini kelompok dua ya 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 Paragraf keberapa yang dikerjakan Paragraf kedua Oke Silahkan boleh share screen Boleh share screen Boleh share screen ya Oh ini sama Hamam sudah ditulis di Di apa Di chat Oke Boleh di whiteboard Boleh di whiteboard ya Boleh share whiteboard boleh ya Oke Selamat penkerjaan Ingat kalau ide pokok sama kalimat utama Bedanya kalau kalimat utama itu Dia kalimatnya harus lengkap Enggak boleh hanya sepotong-sepotong Kalau ide pokok dia intinya paragraf itu ada Ya Tema utama paragraf Nah coba Silahkan Sip mantap Udah Kelas enam udah pinter share screen Keren Sudah pinter diskusi mantap kalian Nanti SMP kalian tinggal Selamat berdiskusi Setelah mau jalan-jalan Is there any problem here Ada kendala Ada Tidak ada Tidak ada Apa pendalanya Kayaknya tidak ada Share screen yang paragraf tadi Boleh silahkan Boleh share screen Boleh Pokoknya Ustazat bolehkan semua Asalkan untuk diskusi ya Ya Oke Ada yang kesulitan Membedakan kalimat utama dan Jembok kok Gak ada Itu Reta dari tadi Lari-lari gak capek Tata Reta itu Reta Oke Bisa ya Bisa ya Bisa 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 Tunggu nanti ya Selamat berdiskusi Tunggu nanti ya Udah Tunggu nanti ya Tunggu nanti ya Ada kesulitan Ada kesulitan Apa itu ide pokok Apa itu ide pokok Apa itu ide pokok Pemikiran utama Oke Oke Ide pokok itu Inti dari paragraf itu Berbicara tentang apa sih Gitu ya Berbicara tentang Globalisasi Globalisasi Kelompok berapa ini Kelompok berapa ini Kelompok satu Kelompok satu Berarti ide pokoknya apa Bingung Lagi nyari Lagi nyari Lagi nyari Oke Perbesar gak papa ini sayang Biar kelihatan temennya Perbesar nih Siapa yang share screen Oh Ali Aduh Ali Insya Allah Kalimat satu ini Tentang apa sih Tentang Tentang Apa ya Tentang Istilah dari kata Globalisasi Apakah itu bisa disebut Bagi ide pokok Bisa Kalimat utamanya yang mana Kalimat utama Istilah globalisasi Globalisasi Berakan dari bahasa inggris Yaitu globalisasi Yang memiliki makna Unikersal Atau menyeluruh Oke Si betul Itu adalah kalimat Utama Kalimat utama itu Selalu Dia selalu lengkap Itu gak boleh dipotong-potong Gak boleh Ya Ini sampai titik Ya us Ya betul Silahkan ditulis dulu Dicatat dulu Saya mau jalan-jalan lagi Oke usaha Selain ini Kita ke Ruang utama presentasi Ya Halo guys Is there any problem? Gak ada Ada yang tidak berdiskusi Di sini? Gak ada Semuanya diskusi Semuanya ngomong? Iya Oke Oke Neva Neva baru datang Kelompok dua Kira-kira mana? Ide pokoknya yang mana? Ada Tiga jawaban saya Kok gak saya harus kredit? Aduh Hidungnya usaha sakit Oke Di pokok dampak positif globalisasi Oke Oh Diskusi kalian di kolom chat gitu Oke Dampak positif globalisasi Dalam bidang apa? Kira-kira Kalau dampak positif globalisasi Di paragraf itu Akan menceritakan Banyak sekali Dampak positifnya Baik di bidang ekonomi Transportasi Komunikasi Dan sebagainya Di paragraf kedua ini Apakah spesifik Di satu bidang Dampak positif globalisasi? Halo 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 Apakah spesifik? Oke Dampak positif globalisasi di? Di bidang? Transportasi Oke 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 Tahu ya Jadi Dampak positif globalisasi di bidang transportasi Kalau hanya dampak positif globalisasi saja Itu nanti akan dibahas di sini Transportasi Komunikasi Pendidikan Dan sebagainya Oke Silahkan dicatat Dan bersiap presentasi Dan bersiap presentasi ya Nanti ya Gampang kok Oke 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 Tidak 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 Sudah Ustazah Sudah Ustazah Apa? Ide pokoknya apa? Kan cariin Ustazah Cari yang kalimat utama Oh iya Cari kalimat utama Berarti yang mana? Yang globalisasi Yang globalisasi Berdampak pada Pedagangan dan tingkat ekonomi Pada suatu negara Oke Sampai di situ saja Apakah ditambah lagi? Sampai situ Karena kalimat utama Satu kalimat utama Dan itu diakhiri dengan titik Ya Ucap Terima kasih Yuk kita kembali ke Ruang kamu Terima kasih Sudah Sudah selesai ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Thank you Assalamualaikum 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 selamat menikmati terima kasih makanya kok gak ada yang respon jadi gak tau usah ada ngomong atau enggak maaf baiklah kelompok satu silahkan presentasi kalimat utamanya apa kan tadi sudah ada ide pokoknya ya arti globalisasi kalimat utamanya yang mana istilah globalisasi berakar dari bahasa inggris yaitu globalisasi globalisasi yang memiliki makna universal atau menyeluruh oke ini ya berarti ini adalah kalimat utama kalimat utama itu dia selalu utuh satu kalimat gak boleh dipotong misalnya hanya istilah globalisasi berasal dari bahasa inggris itu globalisasi gitu kok gak boleh harus sampai titik itu namanya kalimat utama kelompok dua silahkan kalimat utamanya sudah ada di sini ini kalimat utama ide pokoknya apa kelompok dua itu Sada dampak positif globalisasi dalam bidang transportasi oke gue coba dampak positif globalisasi pada bidang transportasi itu namanya ide pokoknya tadi sempat ada sempat ada pendapat dampak positif globalisasi nah belum benar ya harus ditambahi transportasi kalau hanya dampak positif globalisasi maka pada paragraf ini akan dijelaskan dampak positif globalisasi pada bidang transportasi ekonomi sosial budaya dan sebagainya ya itu kalau dampak positif globalisasi tapi kalau ditambahi transportasi maka ini hanya fokus pada transportasi ucap kelompok dua kelompok tiga sudah tahu sudah tahu apa oke sudah tahu ide pokoknya dampak globalisasi pada tingkat ekonomi nah berarti ide pokoknya kalimat utamanya yang mana globalisasi juga berdampak pada perdagangan dan tingkat ekonomi pada suatu negara oke ini ya kalimat utama oke sip mantap oke kelompok satu dua dan tiga ucap luar biasa oke sekarang nah karena sudah berkelompok sudah belajar dengan kelompoknya sekarang mengerjakan sendiri-sendiri mengerjakannya dimana silahkan kalian buka uler kalian saya tunjukkan ya uler kalian pada tanggal di uler di uler kalian sudah aku buka sudah di buka disitu ada ini ustada tak sebagai siswa ya lo gak bisa tadi itu bisa sebagai siswa waduh gak bisa eh oke baik ustada ini dulu ya ustada ganti 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 orang ya nah pesada help punyanya Rizka nah ya kalian buka punya kalian bin IPS nama bubakar ya ini kan eh nama bubakar sorry 6 umar nah ini punya Rizka gak apa-apa sudah izin anaknya nah kalian buka ini Senin 13 September tugas Bahasa Indonesia di klik ya yang Senin oh enggak sorry kalau kalian yang apa ini Rabu oh iya Rabu sorry Rabu-Rabu sorry maksudnya yang hari ini maaf-maaf hari ini ya hari ini Rabu ya sudah di klik saja tapi keluarnya ini kan iya nah silahkan tentukan ide pokok dan kalimat utama dari paragraf berikut ini jangan lupa tulis nama kelas dan nomor aksen dibaca dulu paragraf ini tentukan ide pokok dan kalimat utamanya gimana cara menentukan klik reply ini ada ada reply ada reply disitu normal ini sama reply ini ya sudah ya ada oh iya ada reply nah reply disini kalian tulis ide pokok kalian misalnya ini ya 6B absen 30 ide pokok apa terus kalimat utama apa ini ya ini caranya terus kalau sudah disubmit submit oke selesai nah aduh ini punya nyaris kayak oke ya ini ya gimana tadi caranya sudah di klik reply reply saya klik reply reply terus tulis ya tulisnya disini aja bentar bentar tulis ide pokoknya atau apanya tulis ide pokoknya aja ide pokok perintahnya apa ide pokok dan kalimat utama oh iya 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 oke 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 sudah delete lagi oke nanti besok-besok usada akan lebih banyak menggunakan forum ini ya bosan kalau google form terus jadi kita akan manfaatkan ulur kita selain hanya mengklik link-link tapi juga menulis disitu ya oke usada akan cek siapa yang sudah masuk disini ini namun mari reply yang merupakan reply sudah sudah tidak ada disini sebentar sebentar saya sudah refresh oke Naila Kismia ide pokok oke ide pokoknya belum tepat sayang coba dicek lagi kalau kalimat utama ini sudah tepat dampak dari negatif dari sosial budaya sudah benar ide pokoknya apa bentar bentar salah oke boleh di edit kalau bisa di edit atau di reply ulang reply lagi boleh sudah sudah oke saya cek dulu hasen loh isinya apa ide pokoknya apa ide pokoknya apa aduh lupa iya bisa ulang lagi iya boleh boleh bisa kan ada yang kesulitan untuk mengklik ini sudah aku bayangin kalau diskusi pas on flame terima kasih Ali Syahid oke kita banyak di sini ya jadi kalau misalnya tugasnya adalah diskusi diuler berarti ya ini seperti ini reply submit kita akan banyak menggunakan ini aku lupa kalimat utama tapi handholdnya tidak bisa dibuka bisa kalimat utama itu kalimat yang mengandung ide pokok dan itu dalam satu kalimat tapi harus lengkap terima kasih Terima kasih. Oke. Ide pokoknya, Mas Hamam? Ide pokoknya, Mas Hamam? Belum tepat. Kalimat utamanya sudah tepat. Ide pokoknya belum. Kalau kemarin 6A itu yang sulit, kalimat utama. Yang Mambri lebih banyak itu ide pokok yang kurangnya. Jadi diulang saja kalau salah? Boleh. Diulang boleh. Diedit boleh. Bisa diedit nggak? Bisa saja ada tulisan edit kok. Kalau bisa diedit, edit saja. Bisa saja, Sava sudah. Sudah? Bentar. Ide pokok dampak negatif globalisasi. Terutamanya betul. Oke, kalimat utamanya betul. Ide pokoknya kurang sedikit? Kurang sedikit? Oh, iya, iya. Bisa ada. Siapanya sudah? Kayis. Kayis. Bisa saja sudah. Wait. Oke, ide pokok. Oke, good job. Thank you. Sabita, boleh live zoom? Ya, hampir mirip memang. Mirip. Ide pokok sama kalimat utama di sini mirip sekali ya. Kayisah. Oke, good job. Kayisah. Oke. Boleh live zoom? Yang sudah, Ustazah, persilahkan live zoom, silakan live zoom. Sudah, Ustazah, sudah diganti. Via sudah, Ustazah. Ustazah, Nailah sudah. Iya dulu, Ustazah, dulu. Oke. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Oke. Di bidang budaya, sorry. Oke, good job, Ardelia. Sava. Kurang dikit, Sava. Sudah di... Oh ya, Sava sudah, betul. Maaf. Ustazah, Hanel, sudah, Ustazah. Wait, bentar. Makasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Oke. Ali Syahid, tentang makanan cepat saji, makin mengulas. Oke, belum tepat ide pokoknya, Ali Syahid, ya. Oke, Hanel. Oke. La sudah, Ustazah. Hanel di bidang budaya dan sosial. Tambahin satu, ya. Hanel. Bentar, bentar. Just wait. Oke, Hamam. Oke. Ustazah, Hamam. Oke, Asam. Boleh, Li. Assalamualaikum, Salam. Assalamualaikum, Salam. Asam. Ide pokoknya belum tepat. Ya, boleh di-edit dulu, apa-apa. Boleh di-edit, ya, Asam, ya. Ide pokoknya belum tepat, kalimat utamanya sudah benar. Eka, Saga. Nah, Sika. Serta, Serta, Refresh. Ini kalau low mode ini luar biasa nih, alhamdulillah nggak remote ini ya. Fika. Oke, kejap Fika. Boleh, left. Thank you. Oke, kemarin nama bubakan nggak bisa begini. Insya Allah. Nailah. Serta, Serta, Refresh. Ini harus di-refresh dulu supaya bisa muncul. Muncul berikutnya. Oke. Mana ya? Nailah kok nggak ada? Ke atas, Usada. Ke atas, atas, atas. Oh, Nailah tadi sudah ya sangannya di awal tadi ya? Oke. Oke, good job, Nailah. Thank you, Nailah. Terima kasih, Usada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada lagi yang sudah? Areta Dia. Nah, ini. Oke, good job, Areta Dia. Thank you. Boleh, left, zoom. Assalamualaikum, Sada. Waalaikumsalam. Sudah, sudah. Sapa ini? Ali, Ali, salah lagi. Sudah, oh. Oke, bentar. Di-refresh dulu, baru muncul. Hilmi, Alhamdulillah. Oke, ide pokoknya belum tepat ya? Kalimat utamanya sudah tepat? Dit. Dit, edit, edit, edit. Ya, edit, edit. Edit aja, nggak usah di-refresh. Aku sudah, Usada. Oh, nggak ada. Mana, Ali? Aku sudah, Usada. Oh, ini, Ali. Oke. Ali, ide pokoknya belum tepat. Mas Yusuf, ide pokok sama kalimat utamanya terbalik. Kalau ide pokok itu yang panjang. Ini, ide pokok. Eh, salah. Kalimat utamanya itu yang ini. Ide pokoknya itu yang ini, yang bawah, tapi ditambahi di bidang budaya dan sosial. Oh, kembali. Oh, kembali. Sudah, Usada. Let's wait. Sudah, sudah, sudah. Tante. Tante. Oke, Yusuf, Asa. Siapa ini yang sudah ini? Afan. Afan. Oke. Kujab Afan. Luar biasa. Oke. Boleh, Leif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ide pokoknya ilmi belum tepat ya? Ada, aku sudah, Usada. Siapa ini? Fania. Oke. Oke, cucap Fania. Sudah benar. Ada, Hanel sudah. Oke. Hanel tadi sudah ngisi ya? Sudah, tapi itu salah. Aku benerin lagi. Oke, siap. Oke, cucap Hanel. Cucap. Terima kasih, Usada. Salamualaikum. Selamat sama. Waalaikumsalam. Sada, aku sudah, Usada. Apa ini? Reta. Sudah, Usada. Sudah, Usada. Ali, Ali. Sik, usada. Ini, ini. Reta. Oke, cucap Reta. Reta Fatimah ya? Iya. Eh, ini adiknya kakak siapa dulu tuh? Siapa yang kakakmu? Iya. Laki-laki, ganteng. Siapa namanya? Ada, Ali sudah. Lupa, usah. Reta Fatimah sudah. Oke, bentar-bentar. Ali, Ali, Ali. Ali Syahid. Hilmi sudah, Us. Oke, Ali, cucap. Hilmi, bentar-bentar. Sik, sik. Sik, sik. Sik, sudah. Putri sudah. Mas Hilmi, mohon maaf. Ini pokoknya bukan itu. Itu pokoknya, Usada kasih tahu ya. Ini pokoknya dampak negatif globalisasi di bidang budaya dan sosial. Boleh lift, Rauh. Yang sudah, Usada, bolehkan lift. Tinggal berapa orang? Lift. Dibetulkan dulu, Hilmi. Hilmi, betulkan dulu. Putri. Oh, Radian dulu, Radian. Radian. Oke, good job. Oke, Radian, good job. Boleh lift. Putri. 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 Putri dampak ide pokoknya ininya dihapus. Terjadi dihapus. Ya. Kebetulan ini ide pokok sama kalimat utamanya mirip-mirip. Tapi enggak persis. Ya. Ud, aku sudah. Sampai ini. Yusuf. Ud, saya sudah refresh dulu. Ud, saya sudah. Ud, saya sudah. Oke, Yusuf sudah. Terima kasih, Yusuf. Assalamualaikum. Assalam. Sudah, ada lagi yang belum? Safia, Putri, Hilmi. Safia, belum ada kabar? Halo. Baginya ditutup, aku mau ngerti emang lama. Oke. Setah akhiri ya? Setah akhiri, enggak apa-apa ya? Ya. Soalnya ditunggu 6 abu bakar untuk zoom ibadah. Sudah, Putri, sudah. Putri, oke. Sudah, enggak apa-apa. Langsung setepin aja, enggak apa-apa. Terima kasih yang sudah mengisi. Luar biasa. Keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.